Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Ahmad disini di review Kiri Hori Kali ini seperti yang teman-teman lalihat Beberapa hari lalu kita kedatangan barang baru nih Dari tokoh hijau Yup, ini adalah Samsung Galaxy Tab E 8 inch S-Pen 2019 Oke, Unit ini cukup oke sih ya Untuk zamannya Dan apakah di 2023 ini masih oke? Kita lihat dulu unboxingnya berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk unboxingnya dan ini unitnya akan kita bahas sedikit Yup, untuk unitnya ini adalah Segen Layarnya lumayan gonjre ya teman-teman ya Lumayan mantap dan cukup impressif Untuk tablet tahun 2019 Dan yang lebih impressif lalu begini Tablet ini dilengkapi dengan S-Pen Oke, kita akan banyak bahas mengenai S-Pen di tablet TEM-E S-Pen ini ya TEM-E S-Pen ini ya 2019 Yang pertama untuk S-Pen ini tidak ada koneksi ya dengan si tablet Jadi kalau teman-teman biasa lihat di Galaxy Note itu ada lambang S-Pen di sini nih ini enggak ada ya jadi kalau kita setting-setting pun tidak ada fitur untuk konek dengan S Pen nya sehingga ada beberapa fungsi yang tidak berjalan di S Pen ini yang pertama kalau kita lihat di fitur-fiturnya kita tidak akan menemukan transit ya biasanya kita ada fitur transit yang memudahkan kita ketika membaca teks supaya bisa ditransit sesuai preferensi kita namun yang tersedia untuk S Pen ini adalah fitur-fitur seperti AllNotes, Match Select dan Screen White serta Live Message masih ada teman-teman ya kita coba dari View AllNotes dulu ya oke seperti ini kita tambah untuk Fitur Notes ini sih masih oke ya seperti ini ya masih oke kemudian kelebihannya kalau kita gores pakai tangan dia akan tidak akan respon sehingga ini memudahkan kita ketika kita pump rest di dalam di atas tabletnya ya jadi misalkan kita mahal gini tidak akan tergores ini kemudian ketika kita hentakkan pincelnya maka baru akan timbul goresan S Pen dan S Pen nya ini meskipun tidak konek dia mendatung sensibilitas terhadap pressur nya ya jadi kalau kita goreskan pelan seperti ini kalau kita agak tekan maka hasilnya juga lebih tebal seperti ini kelihatan ya oke meskipun tidak konek tapi fitur pressur nya ini masih berjalan fitur yang kedua adalah Smart Select kemudian kita bisa meng-select sebagian dari teks atau tampilan di layar misalnya seperti ini ini ya kemudian kita akan meng-copy terkadang kita ada picture atau apa yang tidak bisa kita copy teks nya kita bisa copy menggunakan Smart Select ini kita tinggal kotak seperti ini terus select kemudian kita perlu ekstrak teks nya saja jadi misal ada bagian dari teks yang kita copy kita bisa langsung select disini seperti ini copy dan paste itulah fitur yang kedua Smart Select untuk screen white ini lebih ke kita capture screen kemudian kita buat tulisan untuk mengasih catatan kepada rakan kita misalkan yang ini seperti ini masih cukup oke dan masih cukup mantap lah ya kemudian ada live message live message ini biasanya kita bikin sebuah tulisan ini ya kita record kemudian kita tulisin seperti ini oh oh ini 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 misalkan kita mau mengambil gambar apa namanya di toko mau beli produk kita foto produknya kemudian kita kasih note seperti ini oke itu dia fitur-fitur bawaan dari Samsung S-Pen yang masih berguna dan masih berfungsi di TPE S-Pen 2019 ini kemudian selain itu mungkin kita akan bahas aplikasi-aplikasi apa saja sih yang biasa kita install untuk mendukung kreative produktivitas ya ada pen up biasa ini buat teman-teman yang mau berkarya untuk mewarnai gambar-gambar bawaan nih seperti ini contohnya kemudian kita lihat kertas kosongnya ini ini sudah kita coba warnai seperti ini kita jadi disajikan berbagai pilihan gambar dasar yang bisa kita warnai untuk mengasah kreativitas kita nah ini biasanya sudah ada contoh-contoh gambar dari karya kreator lain kita coba ini dan opsinya pun bisa cukup oke ya ada beberapa pilihan pensil di bagian atas atau kalau kita tidak terbiasa dengan mewarnai secara manual kita bisa gunakan cat tumpah ini juga untuk kewarna dasar ya seperti ini kita tumpahkan saja misalkan kita selek warna biru kembangan seperti ini tapi kalau kita menggunakan yang ini kita harus menggunakan teknik wong arsir yang seperti ini oke yang kedua kita juga bisa pakai aplikasi yang namanya Canva ini banyak sekali tablet tablet atau kreativitas yang menggunakan cafe ini untuk berkarya sekarang kita akan create desain kemudian kita bikin logo seperti ini kemudian kita lihat template nya seperti ini misalkan kita akan hiasi coloring dan segala macamnya disini di canva ini ya kita ubah warnanya kemudian kita animasikan kemudian kita buat tool seperti ini dan sebagainya sesuai dengan kreativitas kita selain itu juga kita ada aplikasi Ibis Pinex ya ini aplikasi-aplikasi sejenis ya untuk kreativitas kita misalkan kita buat baru nih banyak sekali settingan yang bisa kita pilih seperti ini kemudian kita juga disediakan banyak sekali fitur-fitur untuk menggambar kya seperti ini kita brush dan untuk Ibis Pinex ini untuk fitur pressure nya juga bekerja tekan seperti ini maka dia tebal ketika kita goreskan pelan maka dia akan tipis seperti ini ya itu dia fitur-fitur yang mungkin bisa dimanfaatkan kemudian teman-teman ketika memiliki type E S Pen 2000 ini kalau kita bandingkan dengan S Pen yang 2016 ini lebih jauh intuitif dan lebih responsif ya teman-teman ya ini kalau yang S Pen 2016 pengalamannya biasanya respon time dari kita goreskan hingga menjadi tulisan cukup lambat sehingga kurang nyaman digunakan di tahun 2023 tapi untuk ini masih cukup oke dan masih cukup mantap untuk kita gunakan misalkan kita akan menulis kecil-kecil nih seperti ini nih cukup oke dan cukup mantap mungkin ini juga sedikit pembahasan dan ulasan untuk TPS Pen 2019 yang barusan kita beli semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang akan mencari TPS Pen 2019 untuk memenuhi kebutuhan catat dan menghenti medianya harganya kita bisa dapat di kisaran 1 sampai 1,5 juta bergantung kondisi dan bergantung keberuntungan teman-teman sekalian Ahmad dari Review Keremidiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh